Halo selamat pagi kembali lagi di pagi yang cerah hari ini bersama aku Lilia Nawi Apa kabar kalian semuanya semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya Sarapan pagi ini aku akan makan overnight oat Aku suka buat dalam seperti ini dengan buah dan oat kemudian yogurt Direndam dan dimasukin ke kulkas terus dibiarin bermalam terus paginya aku makan deh Nah tapi ini udah 2 hari soalnya kemarin aku skip sarapan Jadinya ini 2 hari kita masih bisa makan Bisa masih wangi banget ini aku taruh ada melon dan anggur dan oat Sama makan Buat kalian yang selalu bingung mau makan apa sarapan Boleh coba pakai overnight oat ini karena kalian udah bisa mempersiapkannya dari malam jadi pagi tinggal Kita ambil dan makan Terus manfaatnya kan juga banyak banget nih Kau makan Bisa menurunkan kolesterol Daripada kalian sarapan pagi yang aneh-aneh Ini sarapan sehat yang sangat bagus Terus kan buah-buah banyak vitamin Ditambah lagi Dengan yogurt Yogurt tuh bagus untuk pencernaan kalian Jadi bisa BAB setiap hari Ini kalian bisa pakai yogurt rasa apapun Sesuai selera kalian Jadi makannya jadi lebih nikmat Tapi Kalo aku pribadi aku sendiri lebih suka yang plain Karena kalo yang plain itu digabung dengan buah rasanya Jadi enak banget Kadang-kadang kalo aku lagi kehabisan Yogurt juga aku pakai yakut Yang botol-botol kecil tuh yakut Juga bisa Jamin kalian Pencernaannya bakal lancar Kalo sarapan sehat gini Jadi Di Bayangan kalian Jangan melulu Oat itu Harus dimasak Oat itu banyak Bisa dimodif Salah satunya ini Kalian kalo makan oat ada cara lain selain di overnight dan dimasak seperti biasa Kasih salah aku juga dong di kolom komentar Biar bisa sama-sama menginspirasi Ini super duper gampang banget nelannya Dalam sekejap udah habis aja dong Udah habis Sisa Terima kasih 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 sesimpel itu kan makan siang hari ini menunya unik banget ada lontong ada saus dan ada sate tapi bukan sate padang bukan sate kacang juga sate apakah itu ayo kita lihat ini sate ikan punga dan sate daging ayam yang udah dipumbui selalu kita panggang di atas dry pan teflon hasilnya jadi seperti ini padat dan masih juicy kita bakarnya gak sampai kering sangat my darling lagi masak chef on action lontongnya kita bumbui, ini bumbu warna kuning tapi bukan bumbu sate padang loh ini bumbu dibuat murni dari labu kuning jadi ini namanya saus labu kuning ini disusun ke piring kita tambahin tomat dan timun juga dong satenya biar seger ger 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 jadi ini bisa disebut sebagai duplikasinya sate padang tapi bukan pakai saus padang dan bukan juga pakai sate padang satenya beda bumbunya beda tapi bentuknya sama kita makan-makan dulu guys selamat makan makan sate padang ya om kok enak enak ini yang belum jauh oke 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 Buat sobat-sobat youtubeku semuanya Kalau kalian menyukai Video aku dengan cerita hari ini Sehari-harinya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Video ini sebanyak-banyaknya Untuk mendukung aku Biar aku makin semangat Buat videonya Mohon supportnya ya Thank you very much Makasih banyak Oke sekian dulu cerita-cerita aku hari ini Sampai jumpa di video lainnya Selamat beraktifitas buat kalian semua Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax